Baru-baru ini acara Tunet Show diapresiasi oleh Komisi Penyiaran Republik Indonesia sebagai program variety show paling berkualitas di tahun 2017. Lalu seperti apa tanggapan Desta dan Vincent sebagai pembawa acara di program tersebut? Ya pasti seneng lah, maksudnya kita kan emang awalnya hobinya bercanda gitu. Sampai akhirnya bisa dianggap variety show yang berkualitas gitu. Jadi kayak berasa, ah masa sih? Biasanya kan apresiasi banyak ya ada award untuk program apa. Cuman kali ini yang beda menurut kita adalah KPI gitu. KPI yang selalu menjaga agak bawel bisa dalam tanda kutip untuk ngejaga kualitas program-program yang hadir buat masyarakat kan biasanya. Dan itu kita diapresiasi oleh KPI jadi ada satu nilai plus mungkin ya. Ternyata acara kita dianggap berkualitas ya kayak kebayar gitu. Melihat tinggal mereka berdua yang selalu bercanda saat membawakan acara, Vincent dan Desta awalnya tidak menyangka jika program Tunecio mendapatkan apresiasi dan disukai oleh para penonton. Iya ya ya, kalau ini Vincent Desta dari dulu ya tercipta di sebuah program yang ngapain aja bebas loh, mau ngomong apa aja bebas. Makanya itu dia kalau dibilang sering keceplosan, apalagi kalau live gitu sering keluar kata-kata, Tapi karena memang tongkrongan kan seperti itu gitu. Cuman kita sebisa mungkin apa yang menjaga, yang keluar, yang keceplosan itu masih dalam batas-batas kewajaran manusiawi gitu. Dalam koridornya lah. Program Tunecio dinobatkan menjadi salah satu acara varieti show favorit, Vincent dan Desta pun tidak ketinggalan mengucapkan terima kasih kepada penonton setianya, Yang disebut Tuneit Lovers, yang selalu memberikan masukan-masukan yang positif. Oh iya, kalau di Instagram kita, di pribadi gue, pribadi Vincent, atau di Tuneit Show sendiri juga banyak yang ngasih masukan apa, apa, kurang apa, kurang apa. Hati-hati banyak banget yang mengingatkan kayak gitu. Terima kasih lah buat semua masyarakat, netizen-netizen yang mengingatkan kita di sosial media. Ternyata lah lah semua.